Keputusan Manchester United memilih Eric Ten Hag ketimbang Mauricio Pochettino sebagai pelatih permanen menimbulkan efek domino. Eric Ten Hag dilaporkan sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Manchester United. Menurut laporan The Athletic, kesepakatan yang terjalin antara Eric Ten Hag dan Setan Merah sudah dibuat secara lisan. Akibat keputusan tersebut, Man United mesti siap-siap gagal memboyong Harry King dari Tottenham Hotspur di musim panas 2022. Harry King memang menjadi salah satu pemain yang masuk dalam daftar belanja Man United di jendela transfer mendatang. Dikutip bolasport.com dari Mirror, King bakal menolak pinangan Man United jika bukan Pochettino yang menjadi pelatih. Pasalnya, King dan Pochettino mempunyai hubungan dekat saat masih bekerja sama di The Lily Whites. Mirror juga mengeklaim bahwa kapten timnas Inggris itu akan bertahan disperse jika tak jadi bergabung dengan Man United. Saat ini, King masih memiliki kontrak hingga Juni 2024 dengan Tottenham Hotspur. Pada musim 2021-2022, penyerang berusia 28 tahun itu telah menorehkan 22 gol dan 9 asis dari 43 penampilan di lintas kompetisi. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bolasporter. Terima kasih sudah menonton.